Halo semuanya, saya Alvin Sebastian, guru kimia di SMA Dian Harapan, Kota Lubuk Linggau. Dan ini kisah saya, untuk menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Tidak terasa, sudah hampir 10 bulan kita berjuang di masa pandemi ini. Segala kegiatan yang biasanya dapat dengan bebas kita lakukan di luar rumah, dengan seketika terhenti dan dipindahkan ke rumah masing-masing, demi memutus rantai penularan virus COVID-19. Demikan halnya dengan dunia pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di sekolah, dengan seketika berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Tentu, ini merupakan hal baru yang tidak mudah untuk dilakukan, baik itu bagi para guru maupun para murid. Ada faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat lancarnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, seperti gangguan internet, gangguan pada perangkat yang digunakan, hingga pemadaman listrik di tengah-tengah proses pembelajaran. Ya, itulah realiti yang kita hadapi pada saat ini. Akan tetapi, sebagai seorang guru, apakah kita mau kalah, menyerah dan diam saja dengan keadaan seperti ini? Tentu tidak bisa demikian. Ada tanggung jawab besar yang kita pikul terhadap para murid kita. Saya bersyukur, di masa pandemi seperti ini, ada banyak hal baru yang saya pelajari. Saya mencoba berinovasi di dalam memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, isinkan saya untuk sedikit berbagi mengenai pengalaman dan juga inovasi yang sudah saya terapkan di dalam memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh. Baik, teman-teman guru semuanya. Inovasi yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran jarak jauh, saya mulai dari tahap perencanaan pembelajaran. Nah, pada tahap ini, hal pertama yang saya lakukan adalah memikirkan kira-kira model pembelajaran, media pembelajaran, dan bentuk penilaian apa yang harus saya lakukan agar dapat mempermudah para murid dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mata pelajaran kimia yang saya ajar, saya berpikir bahwa di dalam penyampaian materi akan lebih efektif dan efisien apabila disampaikan melalui pembelajaran asinkronos dengan menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang saya unggah di kanan YouTube. Nah, saya cukup yakin bahwa melalui hal tersebut, para murid akan lebih mudah di dalam menyerap materi pembelajaran karena video tersebut bisa diputar berulang-ulang dan juga dapat menjadi bimbingan mereka di dalam mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Nah, karena media yang saya gunakan di dalam penyampaian materi pelajaran adalah video pembelajaran, maka pada tahap perencanaan ini, hal yang harus saya lakukan adalah mempersiapkan dan juga membuat video pembelajaran tersebut. Nah, proses yang saya lalui di dalam membuat video pembelajaran terbagi menjadi tiga langkah. Langkah yang pertama itu adalah langkah praproduksi. Nah, pada langkah ini, hal yang pertama saya lakukan adalah menentukan kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan saya sampaikan di video pembelajaran tersebut. Setelah itu, saya mulai mengumpulkan berbagai referensi, sumber mengenai teori atau konten yang akan saya tuangkan di dalam video pembelajaran tersebut. Setelah itu, saya masuk ke dalam penulisan skrip. Nah, di situ saya mulai menuliskan kira-kira hal-hal apa saja yang akan saya sampaikan, bagaimana proses penyampaian materinya, animasi atau media pendukung apa yang saya butuhkan di dalam video tersebut. Nah, setelah semuanya selesai, saya masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah produksi. Nah, pada langkah ini, saya mulai mempersiapkan segala perlengkapan dan juga peralatan yang saya butuhkan untuk proses perekaman. Nah, setelah semuanya siap, saya mulai masuk ke proses perekaman. Nah, setelah proses perekaman selesai, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah pasca produksi. Ya, pada langkah ini, saya mulai melakukan proses editing, mengolah video yang sudah direkam, kemudian ditambahkan dengan berbagai animasi atau media pendukung lainnya untuk mempermudah siswa di dalam memahami materi yang saya sampaikan di dalam video pembelajaran tersebut. Setelah semuanya siap, saya unggah di kanal YouTube pribadi saya, dan para murid sudah bisa mengakses dengan bebas video pembelajaran tersebut untuk proses pembelajaran jarak jauhnya. Nah, selain video pembelajaran, di dalam tahap perencanaan ini, saya juga menyiapkan beberapa bahan lainnya, seperti slide PowerPoint, modul, soal latihan, yang nantinya akan saya gunakan apabila proses pembelajaran sinkronus atau tatap muka berlangsung. Setelah semua media dan perencanaan selesai, maka kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, tahap pelaksanaan pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan pembelajaran secara sinkronus atau secara tatap muka dengan menggunakan video conference. Kebetulan, sekolah saya menggunakan Microsoft Teams dari Office 365 sebagai learning management systemnya. Kemudian, ada juga proses pembelajaran asinkronus, di mana para murid melakukan pembelajaran mandiri menggunakan bahan, media, atau pun materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, untuk mata pelajaran kimia yang saya ajar, penyampaian materi dilaksanakan secara asinkronus, di mana para murid melakukan pembelajaran mandiri dengan menggunakan media video pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, para murid juga saya berikan modul, kemudian latihan soal, ataupun penugasan proyek, supaya mereka dapat memahami lebih dalam materi yang saya sampaikan. Nah, kemudian setelah pertemuan untuk pembelajaran asinkronus itu selesai, maka para murid akan melangsungkan kegiatan pembelajaran secara sinkronus. Nah, pada proses pembelajaran ini ada banyak hal yang bisa saya lakukan, mulai dari menanyakan kabar mereka, menanyakan kesulitan apa yang mereka hadapi di dalam proses pembelajaran, melakukan pembahasan soal, melakukan bimbingan terhadap tugas proyek yang diberikan, hingga melakukan kegiatan praktikum secara jarak jauh, supaya para murid dapat melihat bentuk konkret dan juga langsung mengalami dari materi pembelajaran yang telah mereka pahami. Nah, untuk kegiatan praktikum itu sendiri, terkadang saya juga menggunakan beberapa sumber laboratorium virtual, sebagai contoh laboratorium maya dari portal rumah belajar. Baik, teman-teman guru semuanya, kita masuk ke tahap yang terakhir, atau tahap penilaian atau evaluasi pembelajaran. Nah, sebenarnya bentuk penilaian sudah saya rancang terlebih dahulu pada tahap perencanaan pembelajaran. Akan tetapi, bentuk penerapan atau pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah penyampaian materi pembelajaran selesai. Nah, untuk mata pelajaran kimia yang saya ajar, ada beberapa materi yang bentuk penilaiannya dilaksanakan dengan menggunakan tes tertulis. Ya, jadi saya terlebih dahulu mengirimkan soal pada kelas Microsoft Teams, kemudian para murid dapat melakukan pengerjaan secara mandiri, dibantu dengan video pembelajaran yang telah saya buat, kemudian para murid juga dapat menanyakan langsung kepada saya apabila mereka menemukan kesulitan ketika mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Nah, selain itu, ada beberapa materi kimia yang bentuk penilaiannya dilakukan dengan menyelesaikan pembelajaran proyek. Nah, hal ini saya lakukan supaya para murid dapat melihat keterkaitan antara materi yang mereka pelajari di dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, pada mata pelajaran kimia kelas 11 IPA untuk materi pembakaran hidrokarbon, para murid membuat sebuah video kampanye mengenai penggunaan Pertamax untuk merawat lingkungan dan juga mesin kendaraan. Pertanyaan adalah karena semakin tinggi yang lebih tinggi, maksudnya semakin tinggi yang lebih tinggi yang menerima kemampuan. Yang ini adalah jika Anda menggunakan Pertamax untuk perihak Anda. Nah, pada proyek ini, mata pelajaran kimia berkolaborasi dengan mata pelajaran seni, TIK atau komputer, dan juga bahasa Inggris. Jadi, produk akhir dari tugas proyek tersebut para murid akan membuat sebuah video yang di dalamnya mereka akan menjelaskan mengapa bahan bakar pertama selebih bersifat ramah lingkungan dan juga dapat melihat mesin kendaraan. Nah, materi tersebut disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di dalam video tersebut, ada juga media poster yang digunakan untuk mendukung dan membantu proses penjelasan mereka. Media poster tersebut para murid buat di kelas seni. Sedangkan pada kelas TIK atau komputer, para murid diajarkan untuk melakukan perekaman, membuat, dan juga melakukan editing terhadap video yang sudah mereka rekam. Kolaborasi antar mata pelajaran di dalam melakukan penilaian tentu dapat mempermudah para murid di dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya, pembelajaran akan menjadi lebih efektif, efisien, menyenangkan, dan bermakna bagi para murid. Melalui beberapa inovasi yang sudah saya coba terapkan, walaupun belum sepenuhnya maksimal, saya bersyukur bahwa anak-anak menunjukkan semangat dan juga kemauannya untuk belajar di masa peningguh. Hal tersebut dapat saya lihat dari keaktifan mereka di dalam bertanya ataupun berespon ketika mereka mengerjakan tugas ataupun ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu, kemauan dan juga semangat mereka dalam belajar dapat terlihat dari bagaimana mereka menunjukkan usaha di dalam memenuhi setiap ekspektasi yang terdapat di dalam setiap tugas yang saya berikan. Lebih dari itu, saya juga bersyukur. Menuhi setiap tugas yang mereka kerjakan, ternyata juga datang menjadi manfaat bagi banyak orang. Sebagai contoh, video ajakan menggunakan bahan bakar pertama yang dibuat oleh anak-anak kelas 11 IPA. Apabila diunggah, di sosial media tentu dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Sehingga, walaupun ada dalam keadaan seperti ini, di masa pandemi seperti ini, melalui inovasi yang saya coba terapkan, anak-anak dapat terbantu dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, selain itu, secara pribadi saya juga merasa senang bahwa beberapa video pembelajaran yang telah saya buat dan diunggah ke kanal YouTube pribadi saya ternyata tidak hanya membantu anak-anak yang saya ajar dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi dapat membantu anak-anak lain di luar sana yang tidak saya ajar di dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, hal ini juga memotivasi saya di dalam saya mengisi waktu ruang saya. Ya, di dalam masa pandemi ini, di dalam waktu ruang yang saya miliki, saya juga membuat konten di dalam platform YouTube. Saya membuat video animasi yang berbicara mengenai fakta-fakta menarik sains. Ya, tujuan saya membuat hal tersebut adalah supaya di masa pandemi ini saya juga bisa membagikan konten yang informatif, edukatif, dan juga bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Baik semuanya, demikian sedikit pengalaman dan juga inovasi yang sudah saya coba terapkan di dalam memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Jangan jadikan perubahan sebagai sebuah hambatan untuk kita terus mengembangkan diri. Tetapi justru sebaliknya, jadikan perubahan sebagai sebuah motivasi untuk kita terus berinovasi. Mari teman-teman guru, kita bersama-sama berjuang melewati keadaan ini dengan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Sekian dari saya, Alvin Parduman Sebastian. Sampai jumpa dan terima kasih.